Intro Petani Koka Bolivia masih melancarkan protesnya terkait penutupan pasar paralel daun koka dilapas pada Senin 8 Agustus 2022. Para petani menuduh pemerintah melindungi kelompok serikat pekerja yang mendirikan pasar daun koka baru, sebagai saingan bagi pasar daun koka utama yang dikelola adat koka. Dalam sebuah rekaman video menunjukkan demonstran melemparkan dinamit untuk melawan polisi yang berlindung dengan tameng anti-huruhara. Beberapa petani dilaporkan terluka karena terkena ledakan. Satu di antaranya mengalami luka yang cukup parah. Pemerintah Bolivia mengklasifikasikan daun koka sebagai daun suci karena merupakan salah satu warisan pegunungan Andes. Sebagian besar produksi daun koka dialihkan ke kokain, di mana Bolivia adalah produsen terbesar ketiga di dunia setelah Kolombia dan Peru. Terima kasih telah menonton!